Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan disini saya sudah mempunyai contoh file Microsoft yang belum dibuat daftar isinya langsung aja langkah awal yang harus dilakukan adalah kita blok bab satu ini dan kita masuk ke reference kita pilih etex dan pilih level 1 untuk bab 1 dan kita kembalikan ke persiawa dan disini di etex ini ada level 1 2 dan 3 level 1 ini kita gunakan untuk per babnya dari bab 1 bab 2 sampai bab selanjutnya dan untuk level 2 kita gunakan untuk sub dari bab tersebut dan level 3 ini kita gunakan untuk sub dari sub bab Oke kita lanjutkan ke sub ini kita blog kita pilih etex lalu pilih level 2 lakukan cara tersebut untuk sub sub yang lainnya sub bab yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, kita simpan cursor di awal bab 1 dan kita masuk ke table of content dan pilih automatic table 1 dengan otomatis dia akan membuat daftar isinya sendiri dengan cara yang seperti tadi, lalu kita ganti text ini dengan daftar isi kita ganti warnanya menjadi hitam dan simpan posisi ke tengah lalu kita pindahkan ke bawah bab satunya lalu kita ganti marginnya dengan margin yang biasa digunakan selamat menikmati kita sudah selesai membuat daftar isi dari bab 1 sampai bab 2 lalu bagaimana caranya menambahkan bab 3 kita buat manual bab 3 misalnya disini bab 3 penutup kita buat sebabnya kesimpulan kesimpulan dan sebab yang kedua saran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita lakukan cara yang seperti tadi Ayo kita blok bab 3 ini lalu ke reference pilih attack lalu pilih level 1 dan untuk sebabnya kita blok lagi pilih attack lalu pilih level 2 lalu disininya kita masuk ke update table kita klik update table dan kita pilih update yang bawah dan yang ini akan melanjutkan nomor-nomor halaman ya kita klik OK nah sudah terlihat disini daftar isi yang kita buat otomatis bab 1 pendahuluan dan subsubnya dan bab-bab selanjutnya sekian dari saya tentang penjelasan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati